Jadi, untuk menentukan buat desain dari batang lari bingung, kita harus menentukan LCX dan LCA-nya dulu, dari pop-up data yang sudah dilakui. Terima kasih. Jadi, untuk menentukan LC-nya itu adalah K di paling L, di mana K itu berdasarkan tumpuan yang ada. Nah, di sini itu tumpuan yang ada itu adalah sembi. Jadi, K-nya dipakai satu. Kemudian, untuk L-nya sendiri, buat yang X, dia menggunakan batang total, antara yang Y, dia menggunakan batang yang dibawah ini. Kemudian, kita harus menentukan HX dan H2-nya. Terima kasih. 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 selamat menikmati setelah itu kita akan memilih dari dua nilai ini dengan nilai yang terbesar itu nilai yang bakal kita pakai kemudian kita langsung masukkan ke umus 4,71 par i par jadi ini kita cari dulu nilai nah kemudian nilai terbesar dari kedua ini kita akan paduikan dengan 113 nah kemudian kita mencapai nilai selamat menikmati 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 Yaitu LC part N itu dari LC part LG, karena itu merupakan nilai yang tidak bisa, kenapa disini dikali 12, karena ini adalah perversi dari inch, jadi makanya disatuan akhirnya itu adalah Kip Square Inch, HSI. Kemudian setelah mencari FBA, kita mencari FCR. Nah, misalnya itu 0,658, tampak FBA, 4 FE, digalikan sama FE. Terima kasih telah menonton. Nah, kita sudah mendapatkan nilai FCR. Nah, itulah yang FCRnya juga kurang dari FCR. Kemudian kita cari nominal strength-nya, atau buban nominalnya. Nah, buban nominalnya, menggunakan FCR. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, setelah kita menemukan nominal strength-nya, kita menentukan quad design-nya, dengan mengalihkan nominal strength dengan faktor reduksi. Terima kasih telah menonton. Nah, maka ketemu desain strength-nya itu 601,29. Nah, desain strategy sendiri, yang menjadi quad yang dicari, quad nominal untuk baca tarik tersebut. Nah, sebenarnya ini mudah karena kalian tinggal mengikuti rumputan langkah yang sudah ada dihubung, referensi, yaitu FCR. Jadi, kalian tinggal upload angka yang ada di kompakti data, untuk mendapatkan nilai FCR. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.